Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Karena mereka melihat mujisat-mujisat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya Dan paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk Ada pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehandaki Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai Yang lebih setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa Untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri Demikianlah pembacaan firman Tuhan Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari Haleluya Ibu bapak, om-om-om-om-om-om yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saya membawa sebuah kotak Apa isinya? Mari kita lihat bersama-sama Ya, di dalam kotak ini Ya, ada karet gelang Berwarna merah Kemudian Ada karet Yang lain lagi, lebih kecil, berwarna hitam Kemudian Tusuk gigi Ada juga Ini jepit biasanya Untuk plastik makanan Kemudian Ini dia Penitik Nah, ini adalah beberapa Benda-benda Yang ukurannya Kecil Namun Keberadaannya Berguna dan penting loh Di dalam keseharian kita Seringkali ada waktu-waktu tertentu Kita begitu membutuhkan benda-benda ini Sehingga ketika benda-benda tersebut tidak ada Kita bisa kewalahan atau kebingungan Misalnya Jika tiba-tiba Salah satu kancing baju kita lepas Maka dalam keadaan darurat tersebut Kita dapat menggunakan penitik Untuk mengaitkan baju Sehingga menjadi pengganti dari kancing yang terlepas Kemudian kita juga bisa Menggunakan tusuk gigi Jika pada waktu kita makan tiba-tiba ada serat daging yang terselip di gigi kita Dan itu sangat mengganggu Kita dapat menggunakan tusuk gigi ini untuk mengeluarkan selipan daging tersebut Ya benda-benda ini adalah benda-benda yang memang berukuran kecil Namun jangan dianggap remeh Ibu bapak Ibu bapak Kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti Supaya mereka ini dapat makan Filipus menjawab di dalam ayat yang ketujuh Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Tetapi hal itu juga sangat mustahil Karena mereka sedang berada di daerah pegunungan dan tidak ada orang yang berjualan di sana Selain itu Filipus berpikir bahwa uang sebanyak 200 dinar Atau kalau dikurskan dalam rupiah sekitar 15 juta pun Tidak akan cukup untuk membeli makanan bagi mereka semua Lalu Andreas mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa ada seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan Tetapi tetap saja makanan itu tidak akan cukup untuk lebih dari 5 ribu orang yang ada di situ Lihat anak kecil itu Meskipun ia tidak memiliki banyak hanya 5 roti dan 2 ikan Tetapi dengan kesungguhan ia mempersembahkannya kepada Tuhan Yesus Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan Yesus hanya meminta para murid untuk menyuruh orang banyak itu duduk Lalu Tuhan Yesus menyuruh Andreas membawa pemberian anak kecil itu kepadanya Tuhan Yesus mengucap syukur dan kemudian membagi-bagikannya kepada orang banyak yang di situ Semuanya tanpa terkecuali Hingga kenyang Dan setelah mereka kenyang Tuhan Yesus berkata kumpulkanlah sisanya Jangan ada yang dibuang Mereka mengumpulkannya dan luar biasa Tersisa 12 bakul Ibu bapak, om, opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bahwa 5 roti dan 2 ikan Yang merupakan jumlah amat kecil atau sedikit sekali Apabila dibandingkan dengan jumlah orang yang hadir pada waktu itu Akan tetapi ketika 5 roti dan 2 ikan ini sudah berada di tangan Tuhan Maka apa yang tampaknya kecil atau sedikit itu Dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang lain Yaitu sanggup mengenyangkan 5 ribu orang lebih Bahkan masih ada sisanya Yaitu 12 bakul Dalam Alkitab banyak sekali bukti bahwa Tuhan seringkali Memilih yang dianggap kecil dan tidak layak untuk dipakainya dalam karya kemuliaannya Tuhan berkenan memakai tongkat Musa untuk menyatakan kuasanya Yaitu dipakai untuk memberi tulah kepada bangsa Mesir Kemudian untuk membelah laut teberau Untuk mengeluarkan air dari gunung batu di Horeb dan sebagainya Tuhan pun juga berkenan memilih Gideon Seorang termuda dari kaum keluarganya Untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkraman musuh Hanya dengan 300 prajurit Tuhan pun juga berkenan memilih Daud yang masih sangat muda Dan tidak dianggap untuk menjadi seorang raja Tuhan juga berkenan memilih kota kecil Bethlehem Menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat Dunia Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dan masih banyak lagi lainnya Saya rindu mengajak Ibu Bapak, Oma, Opa sekalian Untuk mari bersama-sama menghargai segala sesuatu yang kelihatannya kecil Dan tampaknya tidak berguna Sebab hal yang kecil itu ternyata mampu menjadi berkat Dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain Tadkala kita serahkan kepada Tuhan Tuhan dapat memakainya bagi kemuliaannya Ini artinya Ibu Bapak, Oma, Opa tidak perlu merasa mindar Dengan keberadaan diri yang sudah memasuki usia lanjut Dan kondisi fisik yang tidak lagi sekuat dulu Jangan kita fokus kepada kelemahan dan keterbatasan diri kita Melainkan kita fokus kepada Tuhan yang berkuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa saja yang dapat kita lakukan sekecil apapun itu Dan bila kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus Maka percayalah Tuhan akan memberkati dan memakainya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain Bisa saja itu senyuman tulis kita dapat menyerahkan suasana dan membahagiakan hati orang lain Doa-doa sederhana yang kita panjatkan dapat menguatkan dan meneguhkan iman orang lain Perhatian dan pemberian kita yang sederhana pun dapat meringankan dan membantu orang lain Jadi marilah kita menghargai hal-hal kecil yang telah Tuhan karuniakan bagi kita Dan apapun yang bisa kita lakukan dan kita serahkan kembali kepada Tuhan untuk diberkati Sehingga dapat menjadi berkat dan kebaikan bagi orang lain Terlebih di masa-masa saat ini Masa pandemi yang masih terus berlangsung Kiranya kehadiran kita pun juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Yang kembali mengingatkan kami bahwa apapun yang kami persembahkan Atau kami lakukan Sekalipun itu tampaknya kecil di mata manusia Namun ketika kami percayakan kepada Tuhan Kami serahkan kepadamu Tuhan dapat memberkati itu semua Menjadi berkat Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami Kiranya hal ini juga mendatangkan sukacita tersendiri bagi ibu bapak omah opa Untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Dengan semangat yang menyala-nyala Menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam keseharian Terima kasih Bapak Surgawi Kami memucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan Dan juga kami percayakan hidup kami Di dalam tangan pengesian Tuhan Yesus yang sempurna Amin Selamat pagi Bapak Ibu anggota Kulgrasia di KAI Karansaru Saya disini akan membacakan Ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan April Yang pertama Tanggal 5 April Ibu Hana Sinarsif di Melaten Terbulun Tanggal 7 April Ibu Emi Restali di Taman Progo Tanggal 9 April Ibu Ana Susani Cahya Atau Ibu Anege di Tlokosari Tanggal 12 April Ibu Priska di Karang Deneng Utara Tanggal 13 April Ibu Syar Juanyo di Kutitan Tanggal 14 April Ibu Kualan Ing di M.D. Haliono Tanggal 17 April Ibu Ratna Halim di Kalimas Tanggal 20 April Ibu Lani di Sidorjo Tanggal 25 April Ibu Lau Lili di Karang Kepun Selatan Selamat hari bulan tahun Tuhan Yesus memberkati Saya akan bacakan satu firma Tuhan Yang untuk menguatkan ibu-ibu Sekarang Terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18 Yang uninya Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunyanya Dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan suruh selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan Sekarang Dan sampai selama-lamanya Amin Allah Yesus berkati Terima kasih telah menonton